makanya banyak ayat-ayat surga itu ketika menerangkan kepada kita menjadikan semua titipan itu membersamai kita selamanya coba lihat ya yang ke surga bapaknya ibunya pasangannya ada buka Quran surah ke-13 misal ayat 23 jannati adnini adkulunaha wa man salaha min ada orang yang akan masuk ke dalam surga adn jadi masuk surganya lewat surga adn tapi melewati semua pintu surga semua pintu dilewatin lewat surga adn dulu semua pintu dilewatin setiap masuk surga disambut oleh semua malaikat yang jaga pintu surga ya salamun alaikum bima sobartum mereka mengatakan selamat anda sabar saat berada di dunia mengamalkan amalan siapa yang masuk itu ternyata anak-anak yang bisa menggandeng bapak ibunya ya wa aba'ihim wa man salaha min aba'ihim orang-orang sulit di kalangan bapaknya bapaknya digandeng masuk surga bawa bapak ibunya Masya Allah bagaimana perasaan ibu yang telah mengandungnya saat di dunia dan dibalas itu dengan surga kalau dunia banyak lah dibalas dengan mobil dah banyak balas dengan rumah yang belum meriman pun bisa balas dengan surga itu kebanggaan tingkat tinggi yang kita bisa persembahkan di akhirat nanti makanya cari amalan yang bisa mengandeng bapak ibu kita cari wa azwajihim pasangannya di kalak suami gandeng istri kalau istri gandeng suami wa zurniyatihim dan semua keturunan zuriya bukan awlan kalau awlan anak-anak saja kalau zuriya anak cucu cucu sampai habisnya gandeng semua makanya satu-satunya makhluk manusia di muka bumi yang bisa menggandeng seluruh manusia umatnya kebelakang Nabi Muhammad SAW hamba Allah yang beriman beramal salih umatnya Nabi Muhammad selamat dipimpin oleh Nabi masuk dalam segala ya tapi ketika itu ada yang menarik bukankah suami saat di dunia itu titipan bagi isinya bukankah istri titipan bagi suaminya bukankah anak titipan bagi kedua orang tuanya nah titipan itu saat dititipkan rawat itu dengan baik Pak si kita itu titipan dititipkan kepada kita karena Allah itu melihat Anda yang mampu membuat dia soleh mudah bagi Allah menitipkan pada pria lain tapi ketika yang dipilih anda anda yang dipercaya di tangan anda dia menjadi soleh ibu yang di bawah bu ya ini suami-suami yang di atas nih bersama saya dititipkan kepada ibu di bawah karena menurut Allah ibu yang mampu menjadikan dia soleh ibu yang mampu menyertai dia menjadi soleh mudah bagi Allah menitipkan ya pada perempuan lain tapi kenapa dititipkan kepada ibu karena di tangan ibu dia Insyaallah menjadi soleh dan di tangan anda dia menjadi soleh karena itu berpartner dalam kehidupan supaya dua-duanya punya penilaian baik Allah subhanahuwata'ala itu poinnya yang satu belum soleh ada minta yang kedua dua belum soleh ada minta yang ketiga titipan ditanya satu saat nanti Bagaimana jawabannya memang bahasanya bagus Pak kenapa sudah begini-begini Mama Mama sholat senang berjamaah tersendirian besar mana pahalanya ya berjamaah apa baik berjamaah itu ada imam ada mamung baik Ma kalau berjamaah imamnya berapa satu baik berapa imamnya satu berapa satu baik makmum berapa satu lah Pak kensah gitu kan bahaya sudah makmum satu imam satu baik kira-kira kalau mamungnya dua ya lebih afdol mana dengan imamnya satu dua terus kalau mamungnya tiga ya tiga ya kalau empat ya empat ya sudah Pak yang penting bukan banyaknya makmum yang penting berjamaahnya sah dihadapan Allah subhanallah ta'ala Oh di bawah ibu-ibu langsung aduh kamu nggak usah ikutan dulu aduh apa bedanya madu asli dengan palsu madu asli sama palsu apa bedanya Allah subhanallah kalau madu palsu dibawa ke rumah botolnya masih utuh kalau madu asli dibawa ke rumah pecah botolnya kau belum paham tak aja nih dah anak titipan anak titipan aduh Allahu Akbar dah udah udah anak juga titipan ini akan ditanya nih orangtuanya apalagi kalau dia menjelang balik jelang balik akan ditanya karena itu karena dia titipan maka buah titipan itu punya nilai dihadapan Allah saat pulang mis anda titip motor nih begitu pulang ternyata spion bengkok nalpot hilang ya makanya begitu anda bawa tiba-tiba ada yang hilang pertanyaan saya respon anda pertama bagaimana anda pasti akan marah anda cari kan cari-cari nggak ketemu anda marah sekarang ini anak titipan dari Allah kepada anda yang anda saja berharapnya sampai memelas-melas anugerahkan pada saya Allah anugerahkan pada saya Allah nunggunya kadang-kadang lama dah 6 tahun 8 tahun eh begitu udah jadi disiasiakan udah lahir tadi titipan kenapa disiasiakan maka jaga anak ini rawat dengan baik supaya saat pulang anda punya kebanggaan kentu motor kalau dirawat baik rapi pulang bersih bahkan kling begitu anda dapatkan anda senang bahagia betul ini saat pulang menghadap Allah hafal Quran solatnya rajin jadi anak hebat luar biasa pulang anda bangga yang punya senang begitu senang diberikan kepada anda hak milik selamanya tanpa dipisahkan sama sekali tapi kalau enggak dilawat dengan baik Allahuakbar bestafa nanti maka semua hal yang didengar di akhirat nanti hanya berupa penyesalan apa anda tega yang telah melahirkannya tiba-tiba mendengar teriakan anak di neraka makanya Allah kisahkan dulu kisahkan an dengan keluarganya ya kisah-kisah kemudian yang sebelum-sebelumnya supaya apa supaya jadi pelajaran pada kita jangan berlaku yang sama lagi jangan diikuti itu bukan dongeng pengantar tidur tapi amalan untuk diresap dan diamalkan dalam kehidupan kita belas ya ya coba pulang sini merenung dulu sebelum tidur cek anak-anaknya sekolah dimana jangan-jangan selama ini cuma membanggakan dunia tapi solatnya nggak bisa apa anda bangga anak jadi dokter ya S3 bahkan profesor tapi saat anda wafat nyolatin aja nggak bisa anda wafat mandiin aja nggak bisa hei anda yang mandikan dia dari sejak kecil anda mandikan dia tuh disamunin Masya Allah dirata-ratain dihilang-hilangin kotorannya anda nggak pernah merasakan jijik pada saat itu nggak pernah merasa dengan baunya nggak pernah anda merasakan buruk saat lakukan itu semua tanyaan saya tuh anak yang anda mandikan dari sejak kecil yang popoknya anda gandikan yang anda timbang-timbang satu saat kalau anda wafat bisa mandikan anda nggak masa anak orang lain yang mandikan anda masa anak orang lain yang nyolatkan anda anda sendiri yang berharap dia solat tengah malam minta sama Allah supaya ada dia kok begitu anda wafat dia nggak bisa nyolatin dia dia nggak bisa nyolatin anda dia nggak bisa mandikan anda dia nggak bisa bahkan untuk mentalkinkan anda bahkan kadang antar ke kubur pun nggak sempat lantas apa yang anda dapatkan selama hidup ini apa yang anda raih itu gelar yang anda banggakan itu harta yang anda miliki ya dan itu tidak memberikan manfaat bagi hidup anda di akhir kehidupan anda apa yang anda banggakan nggak ada nilainya lantas anda bangga umumkan kepada orang ini anak saya prosesnya hebat dan sebagainya nggak ada nilai kalau saat anda wafat dia tidak melakukan apa pun untuk anda pada saat itu nggak ada nilainya kajaga dengan baik amalkan dengan mulia karena semua titipan itu akan tiba waktunya yaum yang begitu dekat dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang satu hari di atas itu seribu tahun kehidupan kita tapi kita tidak tahu di mana hari ke seribu itu yang kita akan segera pulang untuk mempertanggungjawab apa-apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia ini nah sekarang pertanyaannya ya Allah saya ingin berubah saya ingin menggunakan harta saya untuk kepentingan ibadah saya ingin menggunakan kedudukan saya untuk ibadah saya ingin menggunakan ilmu saya untuk beramal soleh dan saya ingin ajak semua keluarga saya untuk dekat denganmu bagaimana caranya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati